Siswa sekalian gimana saja yang berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Bersama saya Pak Kanadi, selama jam kurang kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tema dengan judul Gelombang Transversal to Dinal yang disampaikan oleh Pak Hamzah Ramdhani untuk kelas 8. Selanjutnya silakan Pak Hamzah Ramdhani menjelaskan, waktu sedia 5 menit, ya nanti kita selagi dengan dialog dan jawab. Oke, silakan Pak Guru Hamzah. Baik, terima kasih Pak Kanadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pus Datin dan Dutra Mabelajar sempat mengikuti PIKON hari ini, dan yang paling istimewa adalah seluruh siswa-siswi. Perkenalkan, saya Pak Guru, saya Pak Hamzah Ramdhani, saya Dutra Mabelajar dari Sulawesi Tengah tahun 2019. Baik, kali ini kita akan belajar bersama materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir sesi nanti akan ada kuis, yang akan di, nanti kuisnya nanti soalnya, hasilnya nanti akan dikirim ke, akan dikirim ke nomor WA saya, kemudian 5 orang pemenang kuis nanti akan mendapatkan hadiah pulsa 20 ribu persiswanya. Ya, jadi belajar di rumah, tidak masalah, ada rumah belajar. Dengan rumah belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik, ada di sekalian. Nah, kita bisa digambar bahwa ini adalah gelombang tsunami. Jadi, gelombang tsunami ini menghantam dan membawa hampir semua benda yang dilewatinya. Kenapa demikian? Nah, karena gelombang itu merupakan salah satu. Jadi, gelombang yang membawa energi ke dalamnya. Makanya rumah, mobil, dan sebagainya dibawa hanyut oleh gelombang tsunami. Kemudian, gelombang itu berdasarkan energinya dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanis dan gelombang elektronik. Untuk gelombang mekanis, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik, itu contohnya gelombang cahaya. Elektromagnetik itu medium sebagai perantaranya, sedangkan yang mekanis memerlukan medium. Nah, ini adalah contoh dari gelombang mekanis. Ada gelombang pada air, gelombang pada tali, dan gelombang pada bunyi. Dan tujuan belajar kita. Yang pertama, besaran-besaran fisika dalam gelombang transversal. Dan yang kedua, dalam gelombang longitudinal. Yang ketiga, menganalisis suatu gelombang transversal. Untuk menentukan besarnya cepat rambat gelombang, ditinjau dari besarnya. Yang ketiga, menentukan besarnya dan panjang. Yang keempat, tujuan pembelajaran nomor ketiga. Bedanya hanya di nomor empat adalah gelombang longitudinal. Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjut ke gelombang berdasarkan arah rambatnya. Dibedakan menjadi dua. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu, contohnya bisa kita lihat pada gelombang pada tali, gelombang pada air. Nah, ini adalah arah getarnya naik turun. Ya, kita gerakan naik turun. Kemudian arah rambatnya ke sana, ke kanan. Jadi, arah getarnya ke atas ke bawah. Makanya dia lurus. Jadi, gelombang transversal itu gelombang yang arahnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal itu ada gelombang pada cahaya, gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air. Ini kita lihat bahwa ini adalah contoh dari gelombang transversal. Analisis gambarnya, ini misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ini merupakan bukit gelombang, sedangkan yang warna orange ini lembah gelombang. Nah, amplitude itu yang mana? Nah, jadi amplitude itu simpangan terbesar atau amplitude. Kemudian dasar gelombang, gelombang itu D, H, dan R. Sedangkan frekuensi, frekuensi jumlah gelombang dalam satu skor. Ini ada berapa gelombang di sini? Kita bisa cek. Satu gelombang atau satu panjang gelombang itu satu bukit ditambah dengan satu lembah. Ini bukit, ini lembah. Jadi, dari sini ke sini, satu. Dari E ke I, dua. I ke M, tiga. Jadi jumlahnya adalah tiga panjang gelombang. Jadi frekuensi jumlah gelombang dalam satu skor. Sedangkan periode itu kebalikan dari frekuensi, Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kita lanjut. Nah, jadi di sini ada berapa jumlah gelombang? Tadi sudah diperkenalkan ya. Dari A ke M, ini jumlah gelombangnya adalah tiga. Tiga gelombang. Nah. Kemudian. Misalkan dari A ke M, ini 6 meter. Dari A ke M, 6 meter. Maka satu, ya. Ini lambda. Lambda itu merupakan panjang gelombang. Berapa satu panjang gelombang? Satu paling panjang gelombang tentunya 2 meter. Karena 2 meter pastinya dari A ke M. Sedangkan ini dibagi menjadi tiga. 6 x 3, 2. 2 meter. Jika waktu yang diperlukan dari A ke M adalah 2 detik. Misalkan dari A ke M adalah 2 detik. Maka frekuensinya adalah. Jadi frekuensi itu rumusnya banyak gelombang dibagi waktu. N dibagi P. Atau 3 per 2 sama dengan 1. Di sini kita sudah dapatkan lambdanya 2 meter. Frekuensinya 1,5 hertz. Dan ini adalah besaran yang akan kita gunakan untuk memperoleh besaran cepat rambat gelombang. Kita lanjut. Nah, cepat rambat gelombang itu panjang gelombang dikali dengan frekuensinya. Nah, atau lambda EV sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi 2 meter. Fs kembali 5 hertz. Jadi hasilnya 3 meter per detik. Terus periode. Bagaimana dengan periode? Periode itu kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi, N per T. Kalau periode, T dibagi dengan N. Atau 2 per 3 skon. Ini untuk gelombang transversal. Nah, ingat konsep. Konsep yang perlu diingat adalah konsep frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Jika adik-adik mengingat ini, jika adik-adik memahami ini, insya Allah soal apapun itu tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal, bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Baik, kita lanjut. Ini. Sekarang kita lanjut pada gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu contohnya pada slinky. Ya. Atau pegas. Jadi kalau ini digerakan kesana kemari, jadi arah getarnya dengan arah rambatnya itu searah. Beda halnya dengan gelombang transversal, tegak lurus. Kalau gelombang longitudinal itu searah. Jadi gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya itu gelombang longitudinal. Nah, contoh gelombang longitudinal. Gelombang plasma, gelombang bunyi atau suara, dan gelombang slinky atau pegas. Nah, ini adalah contoh dari gelombang longitudinal pada pegas. Kita analisis. Ini misalkan A, B, C, D, E. Perbedaan dari gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu satu panjang gelombang, satu bukit ditambah satu lembah. Kalau gelombang transversal, sorry, kalau gelombang longitudinal, satu rapatan ditambah satu renggangan. Ini ada yang rapat, ada yang renggang. Jadi, satu rapatan ditambah satu renggangan, ini merupakan satu panjang gelombang. Ini merupakan satu panjang gelombang. Frekuensinya dengan periode, sama saja konsepnya. Hanya saja perbedaan cara menentukan satu panjang gelombang. Jadi, berapa jumlah gelombang dari A ke E? Dari A ke E berapa panjang gelombang? Jadi, panjang gelombangnya, jumlah gelombangnya adalah dua. Dari A ke C satu, C ke D, E, sorry. Dari A ke C satu, C ke E, satu. Jadi, jumlahnya dua panjang gelombang. Nah, ini ya. Misalkan, kita menentukan ini frekuensinya. Waktu yang diperlukan dari A ke E adalah 4 detik, maka frekuensinya adalah N dibagi dengan T. Halo, Pak Karnadi. Iya. Minta maaf, sebelumnya sekarang posisi saya lagi mati lampu. Biasanya kalau mati lampu, jaringan langsung hilang. Apanya hilang? Jaringan, Pak. Sekarang lagi mati lampu, biasanya 5 menit kemudian jaringan langsung hilang, Pak. Oh, gitu, iya. Baru, baru, baru. Saya lanjutkan, Pak, ya. Iya, terus saja. Oke, jadi banyak gelombang N per T, 2 per 5 Hz. Dan ini adalah cara menentukan periodnya sama dengan cepat terambat sama dengan gelombang transversal. Sepercepat, ya. Baik, adik-adik. Ini ada... Ya, langsung sejarah soal saja. Hati-hati soal langsung. Oke, baik. Baik, siswa semua, anak-anak saja. Berhubung kita, Pak Guru kita. Kondisi listriknya memang tidak stabil, sering mati lampu. Habis ini, sajian mengenai transversal dan gelombang seperti ini. Ya, menurut saja yang Bapak Guru Hamzah sampaikan, dapat dipahami, ya. Dan nampak ada soal kerjakan seperti itu, ya. Nanti jawabannya ada di HP 0822 900 43 226, ya. Dan kita sediakan hadiah pemenang untuk 5 orang masing-masing mudah kursa 20.000 rupiah. Silahkan kerjakan. Nanti soal yang sudah ada nampak di layar, ya. Soal-soal disebut ke situ. Silahkan dikerjakan. Halo, Pak Siswa. Halo, Siswa. Ini gimana? Oh, enggak ada. Baiklah, kita... Ya, berhubung sudah mencukupi waktunya. Kita hari. Dan soal, latihan soal, kerjakan, dan langsung dikirimkan ke nampak yang nampak di layar Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.